Intro Legenda hantu Nang-Nak ini antara yang paling populer di negara gajah putih Thailand Tapi apa kisah di sebalik Nang-Nak ini? Mengikut kisah legenda yang diceritakan turun temurun di sana Nang merupakan seorang wanita yang sangat cantik tinggal bersama suaminya yang bernama Mak Nang-Nak bermaksud Cina Mereka ini tinggal bersama di satu kawasan tebing sungai yang bernama Prakanong Terletak dalam kawasan Bengkok Kisah hantu ini bermula pada sekitar pemerintahan Raja Rama keempat Yaitu sekitar tahun 18.000an Cerita legenda ini dikisahkan apabila Mak dikerak untuk menyertai peperangan ketika itu Dalam peperangan yang sengit tersebut Mak telah cedera para dan dia telah mendapat rawatan di hospital tengah bandar Bengkok Malangnya ketika itu Nang dan bayi yang dikandung meninggal dunia Akibat komplikasi semasa melahirkan anak sulung mereka Waktu itu Mak memang tidak tahu yang istri dia sudah meninggal Bila sudah mendapat rawatan di Bengkok Mak ini balik ke kampung ke halaman dia Mak rasa sangat gembira bila tengok istri dia sudah bersalin Tapi Mak merasa tidak senang bila orang kampung bercakap pasal mereka Katanya Mak ini sebenarnya tinggal bersama hantu Hanya Mak saja yang nampak istri dan anak dia dan itu sebabnya orang kampung kata dia tinggal dengan hantu Jadi Mak pada mulanya rasa macam tidak percaya Mungkin orang kampung ini iri hati dengan dia Namun pada suatu hari Bila nak tengah menyediakan makanan yang dipanggil namprik Lebih kurang macam sambal belacan juga lah Bila nak ini pera limau nipis Limau itu terjatuh Dan nak ini memanjangkan tangannya untuk ambil limau itu Tanpa dia sedari Mak tengah memerhatikan tangan dia yang panjang itu Dari situlah Mak percaya cerita orang kampung yang sebenarnya istri dan anak dia sudah mati Betukar menjadi hantu Dia tahu yang dia perlu lari dari rumah itu Bila waktu malam menjelma Mak bagitahu istri dia yang hantu ini nak pergi ke tandas Dia apalagi terus berlari sekuat hati dan dia dikatakan menyorok dalam semak yang ditumbuhi dengan pokok naat Orang Thailand percaya hantu atau roh jahat ini tidak akan datang dekat bila ada pokok naat ini Mak pula lari ke sebuah tempat nama dia kuil Mahabud Dekat situ pun hantu nak ini tidak boleh masuk sebab orang sana percaya tempat ini merupakan tempat suci Nak dapat tahu yang suami dia sudah melarikan diri Akibat mulut orang kampung yang bercakap pasal kematian nak ini Hantu nak mula mengganggu penduduk kampung tersebut sehingga keadaan kampung tidak tenang Selepas hantu nang-nak ini kacau penduduk kampung Pawang akhirnya berjaya tangkap roh hantu ini dan letak dalam tempikar tanah lalu dibuang ke dalam sungai Kalau nak tahu penduduk di sana ada buat tempat sembahan kecil khas untuk nang-nak ini Berada dalam kawasan kuil Mahabud itu Patung dan juga lukisan gambar nang-nak dipamerkan dekat situ Ada orang yang datang untuk meminta hajat dengan membawa kain berwarna dan juga buah, bunga serta colok Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!